Intro Assalamualaikum Wr. Wb apakah hari ini semoga Anda dan keluarga selalu sehat, baiknya serta selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT amin insya Allah apakah Anda pernah mengalami Anda berdoa siang dan malam sudah ibadah rutin berjikir dan amalan lainnya tapi doa Anda tidak juga terkabul atau bisa dibilang doa susah terkabul sebenarnya kenapa dan apa ada yang salah sih? oke, sebenarnya ada beberapa penyebabnya yang mungkin terjadi mungkin usaha Anda kurang jadi kalau Anda cuma berdoa saja tapi usahanya tidak maksimal ya pantas kalau susah terkabul begitu atau bisa juga Anda tidak berdoa di waktu yang mustajab untuk terkabulnya doa nah memang ada waktu tertentu yang insya Allah kalau Anda berdoa maka Anda mudah diijabah oleh Allah SWT nah kapan saja sih waktunya? sebelum saya bahas silahkan untuk Anda yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk nyalakan icon loncengnya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya oke, yang pertama ini di sepertiga malam waktu sepertiga malam adalah waktu emas untuk kita memohon pada Allah SWT yaitu mulai pukul 1 pagi sampai menjelang subuh di saat orang lain tertidur Anda bangun, Anda sholat dan mohon pada Allah SWT di malam sunyi seperti itu insya Allah akan didengar semua keinginan cita-cita bahkan keluh kesah kita nah kemudian untuk yang kedua saat Andan berkumandan kenapa sih? kalau sedang Andan kita disarankan untuk diam menyudahi aktivitas sebentar dan mendengarkan Andan hal itu bukan gak ada sebabnya ya ternyata waktu Andan juga waktu paling baik untuk meminta sesuatu pada Allah SWT nah kemudian untuk yang ketiga saat malam Laylatul Qadar mungkin sudah banyak yang tahu ya seistimewa apa sih malam Laylatul Qadar? nah pada malam yang lebih baik dari seribu bulan ini para malaikat turun ke bumi memberikan syafaat kepada mereka yang menghidupkan malam jadi kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk memohon pada Allah SWT apapun hajat kita duh mbak kan susah sekali ya ketemu malam Laylatul Qadar di bulan Ramadan ya kalau dirasa susah Anda terus berdoa saja selama bulan Ramadan Anda hidupkan setiap malam bulan Ramadan nah kemudian untuk yang keempat ini sangat mudah ya karena bisa Anda jumpai tiap tujuh hari sekali yaitu berdoa di hari Jumat hari Jumat adalah hari penuh berkah selain berdoa kita juga dianjurkan untuk menembar kebaikan memperbanyak ibadah dan meningkatkan sedekah supaya doa kita cepat terkabul begitu ya baik sudah saya sebutkan tadi ya ada 4 waktu mustajab sekarang Anda tinggal amalkan dan saya doakan hajat Anda semuanya bisa cepat terkabul amin insya Allah baik demikian video dari saya semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya terima kasih sudah menyimak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati